Intro Hai bro selamat datang kembali di channel gue di topik microbrand tabletop review Baru aja kemarin gue bikin video merek yang sama yaitu Undone Kalau kemarin gue bahas yang urban vintage kali ini gue bahas yang urban tropical Konsepnya sama yaitu vintage inspired cuman bedanya kalau yang tropical ini lebih mengangkat vintage racing Ada dua model yaitu tropical caribbean yang lebih gelap dan tropical sahara dengan warna coklat yang lebih muda Gue gak akan bahas kotaknya lagi karena kotaknya sama dengan vintage Gue gak akan bahas kotaknya lagi karena kotaknya sama aja dengan yang urban vintage yang kemarin gue bahas Jadi langsung aja gue lihat satu-satu lebih dekat Oke ini adalah tropical caribbean Warnanya coklat tua Bezelnya bergaya sport dengan touchy meter Dan bagian dialnya sengaja dibuat old patina dengan tekstur yang usang Markernya juga demikian Sorry gue belum riset stopwatchnya Tapi gak apa-apa Model tropical ini ada tanggalnya Dan kalau kalian perhatiin ini gak ada jarum detiknya Jam tangan ini udah pernah direview oleh salah satu youtuber senior di dunia horologi Yaitu Archie Luxury Kalian bisa lihat di channelnya dia Kalau orang sekaliber dia aja melakukan review bagus terhadap jam tangan ini Berarti emang bagus Case material berbahan 316L stainless steel Dengan finishing kombinasi polish dan brush Sama dengan yang urban vintage Gak ada bedanya Superdome crystal Vintage banget Bedanya dengan yang urban vintage ini juga ada di bagian strapnya Karena memang urban tropical ini mengusung vintage racing Maka strapnya pun bergaya racing B color Dengan kualitas dan finishing yang di atas rata-rata Mekanisme quick release dibuat untuk mempermudah kalian buat gonta-ganti strap Berikutnya yang ini adalah urban tropical sahara Dengan tekstur yang sama Bedanya adalah warnanya lebih terang dibandingkan dengan yang caribian Semua speknya sama Strapnya bergaya racing juga Cuma warnanya lebih terang Case diameter 40mm Untuk semua model Andan ini diameternya sama 40mm Ketebalannya 12,7mm Termasuk tipis Dan hasilnya kalau dipakai di tangan itu pas banget Pergelangan tangan gue kecil dan terlihat pas banget Tebelnya juga pas Gak terlalu cangky Leather strapnya nyaman Keren banget Oke kita operasiin Crownnya tidak terkunci Tarik ke posisi 1 untuk setting tanggal Dan tarik ke posisi terluar untuk setting jam Model tropical ini gak ada jarum detiknya Jadi gak kelihatan quartznya Karena pada saat kalian nyalain stopwatchnya Jarumnya bergerak smooth seperti otomatik Stop dan reset Nah sub dial yang ada di deket angka 3 ini adalah indikator 24 jam Seperti yang kalian lihat sekarang adalah jam 10 pagi Kita coba putar Nah di posisi ini adalah jam 5 sore Dan di sub dialnya terlihat menunjuk ke angka 17 Model ini dikasih luminous Berbeda dari model urban vintage Dan luminousnya cukup responsif juga cukup terang Walaupun gak sehebat super luminova Oke bro gue gak bisa berpanjang-panjang dalam review ini Karena overall sama dengan vintage urban Gue rasa itu aja dari gue Seperti biasa gue sajikan video makro Buat kalian melihat lebih dekat Teksturnya yang unik Dikemas dengan teknologi modern Dalam case material Leather strap dan movement yang digunakan Movement yang digunakan adalah Seiko VK61 Mechanical Quartz Detail di dalam dialnya juga sangat rapi Tekstur usangnya juga sangat bagus Semuanya well placed Gak ada yang misalign Semuanya rapi Price pointnya lebih mahal daripada urban vintage Dibanderol hampir 5 juta Gue yakin karena teknologi yang digunakan Di dalam dialnya Itu lebih advance daripada urban vintage Juga model ini gak ada second handsnya Gak ada jarum detiknya Kemudian ada tanggalnya Dan leather craftingnya mungkin lebih kompleks Karena menggunakan gaya racing Dengan lubang-lubang kecil Kalau menurut gue tetap reasonable Dengan semua keunikan konsep Dan kesempurnaan eksekusi finishingnya Oke bro Gue akhiri tabletop review kali ini Subscribe jangan lupa Dan kalau menurut kalian video gue bermanfaat Silahkan tekan tombol like Dan share ke teman-teman kalian Gue Adrian Sampai ketemu di video gue lagi berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax